tips bagaimana cara merawat ikan saat kondisi cuaca ya kondisi cuaca mulai hujan ini disini sudah mulai hujan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat datang lagi di channel youtube putra gurameh ya selamat datang selamat beraktivitas di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat ikan saat kondisi cuaca ya kondisi cuaca mulai hujan ini disini sudah mulai hujan ya tapi ini tadi belum hujan kemarin sekitar 2 hari kemarin hujan jadi gini yang harus kita persiapkan yaitu melihat kondisi airnya dulu ya kondisi airnya ini kemarin sudah bagus ya setelah kemarau dan hujan sudah bagus soalnya soalnya kemarin setiap pagi saya grocok intinya setiap pagi itu di grocok ya setiap pagi di grocok dan setelah hujan langsung ditambahin air jadi setelah hujan langsung ditambahin air terus ya ditambahin air terus sampai keluar sampai keluar ke buangan ya ke buangan sana sampai keluar terus nanti itu waktunya kurang lebih setengah jam ya soalnya biar kondisi pH nya kan setelah hujan kondisi pH nya berubah jadi kita grocok terus agar berubah stabil lagi jadi nanti untuk air hujannya tidak berpengaruh pada kulam itu yang pertama ya intinya kita grocok sekitar setengah jam terus grocok terus sampai airnya keluar itu yang pertama dan untuk yang kedua yaitu pemberian pakan pemberian pakan yaitu pemberian pakan kita kurangi ya kita kurangi seperti biasa setelah kebiasaan perkiraan 1 kg nanti kita berikan dikurangi 30% nya jadi jangan seperti biasanya jangan memberi pakan seperti biasanya kalau biasa 1 kg itu kurangi 30% atau 20% jadi ini kalau saya biasanya ini penuh ya biasanya penuh sampai gini nanti dikurangi sepertiga kurang lebih segini ya ini buat contoh saja ya buat contoh kalau pakannya pemberian 1 kg ya dikurangi intinya dikurangi porsi pakannya biar nanti apa ya kondisi airnya selalu terjaga dengan kondisi pakan kita kurangi ya karena nanti kalau kita tambahin nanti ikannya bisa stress dan bahaganya bisa berubah ya nanti kita coba berikan pakan ini ya jangan lupa untuk yang belum subscribe yang belum like dimana untuk segera like agar tidak ketinggalan informasi seputaran ikan gurame ya seperti ini pembelan pakannya kita terbarian kita usahakan merata penyukaran pakannya selamat menikmati usahakan merata ya jadi sampai sini sampai ujung tanah itu merata jadi nanti biar ikannya bisa mendapatkan jatah makan semuanya ini setelah kisah merata kan sampai sana itu merata makan semuanya ya tujuannya merata yaitu itu tadi ya agar agar makannya itu biar kebagian untuk ikannya itu yang kecil ataupun yang agak besar nanti bisa kebagian ya tips ini semoga bermanfaat ya tapi ini saya sudah melakukannya ini alhamdulillah kondisi ini kondisi kemarah ke hujan ini tidak tidak ada yang mati ya untuk saat ini alhamdulillah tidak ada yang mati ini nampaknya sudah mau hujan lagi ya itu mudah-mudahan tidak hujan ya tetapi kalaupun hujan tidak masalah yang tipsnya itu tadi ya yang pertama kita gerocok terus sekitar satu jam ya tadi saya jelaskan lagi kita gerocok terus airnya tambahkan air pada kolamnya sekitar satu jam nanti sampai keluar di pembuangan sana tadi sampai ke sini buangan sampai sini nanti kita setengah jam nanti akan keluar ya otomatis akan keluar nah ini contoh contoh ikan gurame yang sehat seperti ini jadi diberi pakan selama belum ada 5 menit sudah habis ya sudah habis nih ini sudah habis kalau seperti ini nanti ikannya sehat ya yang ya jangan lupa ini ya setelah dua tadi ya setelah dua tadi jangan dikasih pakan dulu saat hujan ya seumpama hari ini hujan nanti besok jangan dikasih pakan dulu tapi setelah hujan reda langsung kita gerocok ya langsung kita gerocok setengah jam tadi setelah itu satu hari jangan dikasih pakan jadi besoknya lagi baru dikasih pakan seperti biasa tetapi itu tadi porsinya dikurangin sekitar 30% ya dari porsi seperti biasanya dan dedaunan jangan sampai ketinggalan dedaunan dedaunan harus kita kasih ya kalau ikannya sudah agak besar kita kasih dedaunan ya mungkin itu dulu ya itu dulu penjelasan atau informasi yang saya bagikan ini tips agar ikan sehat saat musim hujan tiba ya atau pergantian musim pergantian musim itu tipsnya ya tiga itu tadi yang pertama kita gerocok dan yang kedua pemberian pakan harus dikurangi dan yang ketiga kita jangan kasih pakan saat saat setelah hujan ya saat setelah hujan jangan dikasih pakan ya mungkin itu dulu semoga bermanfaat ya terima kasih ya jangan lupa untuk yang like terima kasih ya bagikan video ini sehingga ingin membaikkan dan subscribe bagi yang belum dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya sementara itu dulu ya penjelasan dari saya itu tadi penjelasan penjelasan ya perawatan ikan saat musim hujan tiba atau pergantian musim jangan lupa yang like silahkan like yang dislike silahkan yang ingin bersubscribe atau ingin berlangganan ketik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi seputaran ikan gurameh dan terima kasih kepada subscriber saya sudah mengikuti video sampai saat ini semoga bermanfaat semoga mendukung terus channel ini cepat berkembang ya cepat berkembang ya terima kasih semoga bermanfaat informasi hari ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati